Nabi nggak bilang gini, eh nggak bisa, ibadah harus ikhlas, nggak boleh ente ibadah karena surga Ada pertanyaan lagi, Pak Haji Abdul Qadir Jangan minta mahalah, jangan minta tugas, jangan minta jauhkan dari Alkitab Nah, saya dalam memahami itu, kenapanya itu yang memahaminya Karena Allah juga menyuruh untuk kita meminta mahalah dalam hal terkebaikan Simpikir juga, meminta jari-jari akh belaka, minta jauhkan ke dalam berjalan Allah Juga minta mahalah, ada dalilnya ada, ayatnya ada Jadi karena dia, jangan minta, karena itu merupakan makhluk Jangan minta Allah suruh minta, dia bilang jangan minta Allah suruh cari, dia bilang jangan cari Allah bilang bahkan bukan minta, bukan cari, buru-buru Buru-buru Siapa yang ngapal ayatnya, buru-buru Bersegera Maka orang-orang yang begitu jangan dipedulikan, Pak Orang-orang yang melangkahi Allah dan Rasulnya Allah nyuruh kita bersegera Bukan hanya berjalan menuju Allah Bersegera Sari Apa kalau saya bilang, balas arah, asri, 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 apa itu? Lekas Buru-buru, buru-buru, segera-segera Itu yang Allah bilang Dan bersegeralah kalian Menuju Ampunan Dan menuju surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Itulah yang dijanjikan untuk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Di ayat yang lain Watilkumul jannatu uristumuha Tuh, 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 surga tuh Yang kami wariskan untuk kalian Bima kuntum ta'malun Atas apa yang kalian kerjakan Innalil muttaqina mafaza Hada'iqa Wa'a'naba Wa'kawa'iba atsara'ba Wa'ka'asan dihaqa La'yasma'una fiha Banyak ayat-ayat Dimana kita dikasih motivasi surga sama Allah Wa'ashabul yamin Ma'ashabul yamin Fi sidirin makhdud Wa talhim mangdud Wa zillin mamdud Wa ma'im maskub Wa faqihatin kathira La maqtu'atin Wa la mamnu'a Wa furushim marfu'a Inna ansha'nahunna Insa'a Faja'alnahunna Abangkara Tapi kan mereka males baca ayat Quran Sok-soan baca Sok-soan Sok-soan paling ikhlas Tapi males baca Quran Tapi kalau ngomong Sok-soan orang yang paling ikhlas dalam ibadah Itu yang ngomong-ngomong seperti itu Enggak paham dia Al-Quran Enggak paham dia agama Islam Enggak paham dia hadis Nabi Ya Allah yang menyuruh kita mencari surga Rasulullah yang menyuruh kita apa Bapak kalau minta surga Surga apa yang Bapak minta Pantes memang Memang pantas Ya pantas gak pantas Allah yang nentuin Cuman kalau kita ngikutin ajaran Nabi Nabi kita pernah bersabda Kalau kamu minta surga dalam doa Jangan malu Bilang saya minta surga Firdaus Itu surga yang paling tinggi Kata Nabi Dari situlah mengalir semua sungai yang ada di mana Ya masalah lokasi atau tidak kan itu Urusan Yang penting target tinggi dulu Masalah dapat gak dapat kan urusan lain Maka ada sahabat datang Siapa nama sahabat ini Selalu saya lupa sahabat ini Si fulan Hadisnya di hadis pertama di dalam kitab Bulugul Marom Bab Keutamaan solat sunnah Ada seorang anak muda Masih muda Dia bilang gini Kata Nabi Nabi seneng nih lihat anak muda nih Nabi mau wudu dia ambilin air Dia siapkan tempat solatnya dia rapihkan Akhirnya Nabi bilang Masya Allah Ini anak muda keren Ini keren Akhirnya Nabi bilang gini Ya gulam Anak muda Ta'al Sal Kamu ada permintaan gak ke saya Kamu kan membantu saya ya Kamu ada permintaan gak ke saya Kata siapa Kata Nabi Ini anak muda Hasil didikan Nabi ini Hasil didikan siapa Nabi S.A.W Ketika anak muda ini disuruh Minta sesuatu kepada Nabi Dia mengucapkan kalimat Yang menggetarkan hati Apa kata dia As'aluka murawfakataka fil jannah Kalau saya boleh minta Saya pengen menjadi temanmu di surga Wah Luar biasa Nabi gak bilang gini Eh gak bisa Ibadah harus ikhlas Gak boleh ente ibadah karena surga Gak bilang gitu Kalau itu perkataan salah diluruskan oleh Nabi Bisa Bapak buka Dalam kitab bulu gulmarom Hadis pertama tentang solat sunnah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami Ini ahli hadis Tapi dia sembunyi ini Oh google ya Nanya ke Sheikh google Iya Nama anak kecil itu Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami Rabi'ah bin Apa kata Nabi Ya Rabi'ah sal Eh Rabi'ah minta Ayo minta Saya kasih nanti apa yang kamu minta Permintaan saya cuma satu Ya Rasulullah As'aluka murafaqata kafil jannah Saya minta Bahwa saya nanti yang jadi temanmu di surga Jadi teman Kata Nabi Gimana Awagoy rudalik Yang lain ada gak permintaan Apa gitu rumah Ilmu Atau jabatan Yang lain Awagoy rudalik Apa jawaban Sahabat yang mulia ini Huwazaka Huwazaka ya Rasulullah Cuman itu yang saya minta Enggak lebih Enggak kurang Itu yang saya minta Nanti kalau saya di akhirat Saya jadi temanmu di surga Itu aja Akhirnya apa kata Nabi Fa'a'inni ala napsika bikas rotis sujud Begitu ya Hadisnya Fa'a'inni ala napsika bikas rotis sujud Kalau memang itu permintaanmu Tolong aku Dengan cara memperbanyak sujud Tolong aku wahai Fulan Agar aku bisa menjadikanmu temanku di surga Dengan cara perbanyak sujud Perbanyak sujud itu Sunnah Kalau yang wajib Enggak bisa diperbanyak 17 Sehari semalam Kalau diperbanyak Sesat Ahlu lewita Enggak bisa diperbanyak Maka yang dimaksud dengan ini Adalah memperbanyak salat Artinya Nabi mengajarkan Agar anda dapat surga Yang anda inginkan Perbanyaklah apa Salat sunnah Berarti boleh enggak Salat sunnah Untuk dapat surga Boleh Dan yang begitu Bukan hanya satu Ada seorang wanita Datang ke Nabi Lalu cerita Ya Rasulullah Ini usrok Aku ini Kena penyakit ayan Epilepsi Epilepsi namanya Wah ini Wah ini atas Aku sering Apa Kejang-kejang Wah ini atas Kasyab Dan kalau aku kejang-kejang Auratku kelihatan Sama manusia Udu'ullah Doain supaya aku sembuh Saya doain kamu sembuh Tapi kalau kamu sabar Bagimu surga Saya doain kamu Sembuh Sembuh Tapi kalau sabar Bagimu Si permukuan ini Diam dulu Didoain Sembuh Sabar Dunia gak lama Dunia gak Gak lama Berapa lama Akhirnya Wanita ini bilang Ya Rasulullah Surga aja deh Surga aja deh Tapi doain Ya Rasulullah Kalau nanti Penyakit saya Kumat Aurat saya Jangan kesingkap Itu permintaan dia Kalau memang Pilihannya Sembuh Atau surga Saya milih apa Udah gak usah sembuh Yang penting dapat Surga Tapi tolong didoain Kalau pas penyakit saya Kumat Aurat saya gak keliatan Oleh manusia Itu permintaan dia Ketika wanita ini Minta surga Apakah Nabi bilang Anda ini gak apa Gak ikut Gak begitu Jelas pak ya Maka kalau orang ngomong Setinggi apapun Kedudukannya Dan yang dia omongin Gak sesuai dengan Quran dan hadis Buang Walaupun setinggi Apa kedudukan dia Kasih kucing Lempar Kasih kucing Dibawa pergi Jelas pak Walaupun setinggi Apa Ya walaupun setinggi Apa Karena sama Sama aja Kalau dia katakan Orang yang beribadah Karena surga Itu gak ikhlas Artinya Nabi Mendorong kita Gak ikhlas Toh Nabi yang bilang Di surga itu ada pintu Yang namanya Arroyan Khusus untuk orang yang Berpuasa Berarti Nabi Ngajarin apa Gak ikhlas Nabi Kalau kita ngikutin Teori tadi itu Teori orang yang Ngerasa dirinya Paling ikhlas Ya Berarti Nabi Ngajarin apa Gak ikhlas Karena Nabi Nyuruh kita Mencari surga Apa Arroyan Jelas bapak Nah kadang yang Begini dikemas Dengan seolah-olah Inilah ilmu Hikmah Inilah ilmu Hakikat Dan lain Enggak Tidak ada hikmah Yang lebih tinggi Daripada Al-Quran Jelas bapak Allah Alhamdulillah Terima kasih